Bicara tentang bencana alam, 2018 bisa dibilang menjadi tahun penuh duka untuk masyarakat Indonesia. Bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi menelan korban hingga ribuan orang. Baru-baru ini, saudara-saudara kita di kawasan Banten dan Lampung menjadi korban tsunami. Bencana alam mematikan ini juga terjadi di berbagai belahan dunia. Apa saja bencana alam paling mematikan sepanjang 2018? Berikut 7 Bencana Alam Paling Mematikan Tahun 2018 versi on the spot. Mei 2018, suhu panas di kota Karachi, Pakistan naik hingga 104 derajat Fahrenheit atau menyentuh angka 40 derajat Celcius. Suhu panas ekstrim ini bertepatan dengan padamnya listrik dan kabarnya gelombang panas ini menelan korban jiwa mencapai 180 orang. Kabar kematian akibat gelombang panas ini menimbulkan keresahan akan terulangnya tragedi gelombang panas 2015, di mana pada saat itu rumah sakit dan rumah duka dipenuhi oleh jenazah. Pada kejadian tersebut, sekitar 1.300 orang meninggal dunia. Semoga kondisi seperti ini tidak akan terjadi lagi ya, pemirsa. Pertengahan Juli 2018, hampir di seluruh wilayah Jepang terus menerus diguyur hujan deras. Akibatnya, banjir bandang dan tanah longsor terjadi di 31 provinsi di negara Sakura tersebut. Salah satu kota yang mengalami kondisi paling parah di landa banjir adalah Kurashiki di Prefektur Okayama. Kondisi ini menimbulkan korban jiwa yang berjumlah sedikitnya 220 orang. Menyidikannya pemirsa, meski selamat dari musibah ini, para korban harus mengalami kesulitan air bersih dan juga terpaksa harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal mereka. Tingginya curah hujan sangat rentan menimbulkan adanya bencana banjir, seperti yang terjadi di negara bagian Kerala, India pada Agustus 2018. Selain banjir, tingginya intensitas curah hujan juga mengakibatkan longsor. Akibat musibah ini, bandara di kota komersial utama Koci ikut terendam banjir dan terpaksa menghentikan operasionalnya sampai 26 Agustus. Banjir juga menyebabkan beberapa perkebunan lokal terendam, sehingga berdampak buruk pada area industri karet, teh, kopi, dan rempah-rempah. Dan beberapa sekolah di 14 distrik terpaksa harus ditutup akibat musibah ini. Dikabarkan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini mencapai 361 jiwa. Semoga tidak akan ada lagi bencana alam serupa ya, pemirsa. Gunung Merapi Fuego Gunung Merapi berjarak sekitar 40 km sebelah barat daya ibu kota Guatemala City tiba-tiba saja memuntahkan batu, asap hitam, dan abu pada Juni 2018. Dan ternyata pemirsa, menurut para ahli, erupsi Gunung Merapi Fuego tahun 2018 kemarin merupakan yang terbesar sejak 1974. Dilansir dari berbagai sumber, bencana ini menewaskan 190 orang, sementara 256 lainnya dinyatakan hilang. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional Guatemala, Sungai Lava telah melanda desa El Rodeo, sehingga menyebabkan sejumlah rumah dilelap api dan membakar orang-orang di dalamnya. Selan korban jiwa, pemerintah Guatemala menyatakan sekitar 1,7 juta orang terdampak dari erupsi Gunung Fuego dan diperkirakan tiga wilayah hancur akibat musibah ini. Bencana tsunami di wilayah Banten dan Lampung tercatat memakan korban sangat banyak. Hingga hari Selasa 25 Desember 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat jumlah korban meninggal dunia sudah mencapai 429 orang, sementara 154 orang lainnya masih hilang. Bencana ini juga melukai 1.485 orang dan 16.082 jiwa harus mengungsi. Dari lima kabupaten yang dilanda bencana tsunami Banten dan Lampung, daerah paling parah yang terdampak tsunami adalah wilayah Pandeglang. Beberapa personil dari Grup Band 17 dan komedian Ahajimi turut menjadi korban jiwa dalam peristiwa ini. Tsunami yang terjadi bukan karena adanya gempa bumi, melainkan imbas dari erupsi Anak Gunung Krakatau yang terjadi sekitar pukul 21.03 3 menit waktu Indonesia Barat. Erupsi Anak Gunung Krakatau sudah terjadi sejak Oktober 2018. Namun erupsi kali ini bisa menimbulkan tsunami karena adanya muntahan material yang sangat besar yang masuk ke dalam laut. Minggu 29 Juli 2018 gempa dengan kekuatan 6,9 skala Richter meluluh lantakan Lombok. Setelahnya gempa susulan sebanyak lebih dari seribu kali terus mengguncang pulau seribu masjid ini. Berbagai dampak muncul akibat bencana alam ini. Sebanyak 563 orang dikabarkan meninggal dunia sedangkan wabah penyakit malaria menghantui warga yang selamat di tempat pengungsian. Tidak main-main, status yang masuk dalam kejadian luar biasa. Melihat hal ini, pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyediakan sekitar 2.000 kelambu dari 10.000 kelambu yang dibutuhkan sebagai upaya pencegahan. Dan bagi warga yang positif terkena malaria, diharuskan meminum obat selama 14 hari. Gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala pada 28 September 2018 lalu tercatat sebagai bencana alam paling mematikan di 2018. Dua gempa bumi dengan kekuatan 6 skala Richter dan 7,4 skala Richter tersebut menimbulkan gelombang tsunami yang langsung menghantam kota Palu. Saat musibah gempa bumi dan tsunami di Palu, ternyata ada gempa susulan sebanyak 526 kali dan 17 kali guncangan yang dirasakan. Jumlah korban akibat musibah ini pun sangat banyak, yaitu mencapai 2.045 orang. Sedangkan korban luka tercatat sebanyak 10.679 orang dan terbagi dalam 2.549 orang luka berat dan 8.130 orang lainnya mengalami luka ringan. Semoga setelah ini tidak akan ada lagi bencana alam yang menimpa tanah air. Dan mari kita doakan seluruh korban diberi kekuatan dan keikhlasan. Semoga korban bencana alam tsunami di Banten dan Lampung bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat. Saksikan terus on the spot untuk update informasimu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!